Bunda tentu perlu tahu cara membersihkan hidung bayi dengan benar, terutama saat memandikan si kecil dan melihat kotoran hidung yang mengganggu pernapasannya. Namun bunda perlu berhati-hati karena jika salah justru akan melukai hidung si kecil yang sensitif. Inilah 3 cara membersihkan hidung bayi yang perlu bunda ketahui. Yang pertama dengan bulb syringe. Bulb syringe adalah alat yang dibuat khusus untuk dapat mengeluarkan lendir pada hidung. Cara kerjanya adalah memasukkan lendir atau kotoran ke dalam alat tersebut. Jika belum kunjung bersih, bunda bisa mengulanginya beberapa kali hingga hidung si kecil menjadi bersih. Jangan lupa siapkan tisu untuk membersihkan alatnya ya. Yang kedua dengan nasal aspirator. Nasal aspirator alat untuk menyedot lendir ini cukup populer belakangan karena mudah untuk dipakai dan efektif mengeluarkan lendir. Alat ini dilengkapi dengan corong dan tabung yang menempel seperti jarum suntik. Ujungnya terbuka dan menyempit serta dilengkapi filter. Cukup tempatkan ujung alat ini ke lubang hidung lalu hisap dengan alatnya. Tapi bunda jangan terlalu keras dalam menghisapnya ya karena akan menimbulkan iritasi. Yang ketiga dengan nasal spray. Jika lendir yang ada di dalam hidung si kecil cukup kental, maka bunda bisa menggunakan nasal spray. Tujuan utama dari penggunaan seprotan hidung ini adalah melonggarkan lendir yang ada sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.